OJK Otoritas Jasa Keuangan, OJK, kembali membuat aturan baru bagi industri perbankan. Terbaru, OJK menerbitkan POEK Mei 2024 yang salah satu isinya mewajibkan ban memiliki rencana aksi pemulihan. Sebagai informasi, rencana aksi pemulihan awalnya hanya diwajibkan bagi ban yang dalam status bank sistemik. Hanya saja, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, UP2SK, memperluas tidak hanya bagi ban sistemik namun juga bagi ban selain ban sistemik. Rencana aksi pemulihan merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di ban. Di mana, itu harus melalui persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini, OJK meminta direksi menyusun rencana aksi pemulihan secara realistis dan komprehensif. Ditambah mengomunikasikannya kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi ban dan melakukan evaluasi dan pengujian secara berkala. Ban yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum tanggal 31 Desember 2023 dan pertama kali dikenakan kewajiban penyusunan dan penyampaian rencana aksi pemulihan kepada OJK, wajib menyampaikan rencana aksi pemulihan kepada OJK untuk pertama kali paling lambat akhir November 2024. Selanjutnya, ban wajib menyampaikan pengkinian rencana aksi pemulihan paling lambat akhir bulan November tiap tahunnya dan atau satu bulan setelah evaluasi dan pengujian berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi ban. Secara singkat, rencana aksi pemulihan paling sedikit memuat ringkasan eksekutif, gambaran umum ban, opsi pemulihan dan pengungkapan rencana aksi pemulihan. Terima kasih telah menonton!